Hai guys, selamat datang lagi di channel Babydell Di video kali ini kita gak akan main Roblox dulu ya Karena kita akan reaction video Yipi Dan di episode kali ini guys, Babydell akan melanjutkan episode Skimini Toilet Animasi Dan katanya guys, bakal ada karakter baru lagi nih Yaitu Titan Lampu Merah gitu kan Seperti apa nih karakternya jira-jira Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini Ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya Dan jangan lupa untuk di subscribe Subscribe sekarang juga, karena semuanya itu gratis Ada apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya Let's go, kita mulai videonya guys Di sini judulnya Skimini Toilet, episode yang ke-45 guys ya Dan kalau dilihat dari thumbnailnya, di sini ada Titan Speakerman yang disabotase Dan ada Titan TV Man guys, apakah mereka akan bertarung? Soalnya di episode sebelumnya kita udah mengetahui Saat Titan TV Man datang dan menghancurkan Skimini Toilet Titan Speakerman ini kabur guys, ya melahirkan diri gitu Kayak mungkin dia takut dengan Titan TV Man ini Oke, tanpa banyak bahasa-bahasa lagi Kita mulai videonya guys Ini dia guys, di situ ada kameramen lagi sembunyi Ada Skimini Toilet yang jatuh Wow itu dia, Titan Speakerman yang disabotase guys ya Kenapa bila tau dia sedang disabotase Kalian perhatikan aja kepala speakernya guys ya Ada listrik-listriknya gitu, kayak error Dan ngomong-ngomong, di sini Titan Speakerman bertarung dengan siapa? Uh, dilempar Toilet ya Wow, Titan TV Man guys Let's go Dia, uh, terbang Wih, dibanting guys ya Keren banget, akhirnya mereka bertarung Speakernya ditusuk dan dicabut guys Dia kabur cuy Oh my, emang brutal banget nih Titan TV Man Lihat ekspresinya tadi guys Dan dia menghilang Oh my, emang dia bisa menghilang guys ya Oke, oke, kita lihat lagi guys ya Nah, itu dia Titan TV Man datang ya Kalian lihat cara jalannya guys ya Santai banget gitu kan Walaupun ditembak-tembak, nggak berasal Lihat tuh, nggak mundur Dan saat Titan Speakerman terbang Di sini Titan TV Man juga mengambil ancang-ancang Dan lihat nih, ternyata ini jetpack juga guys ya Tapi turbonya lebih besar Diseruduk, bam Dibanting dia guys ya Dan lihat tuh Ada cakar garup-garupnya guys Ini akan menusuk dan mencabut speakernya guys ya Oh my, emang Wah, parah banget sih Keren, keren, keren Dan lihat tuh ekspresinya guys ya Kelihatan menyeramkan Tapi ekspresinya lucu banget Dan dia menghilang guys Keren banget animasinya Ternyata semudah itu ya Titan TV Man mengalahkan Titan Speakerman ya guys ya Oke guys, kita lanjut ke video berikutnya Dengan judul Skibidi Toilet Episode yang ke-46 guys ya Di sini ada Titan TV Man Dan juga ada Skibidi Toilet Dan sepertinya dia menggunakan kacamata guys ya Kalian tahu sendiri kan Titan TV Man nih coy Nggak mempan Walaupun dia pakai kacamata gitu kan Soalnya di sini dia menambah senjata barunya Yaitu senjata speaker guys ya Yang bisa mengeluarkan gelombang elektronik gitu kan Bener nggak sih? Yang bisa menghancurkan kacamatanya guys Oke, kita mulai aja Di situ Skibidi Toilet melawan Speakerman Uh, dibanting sama kameramen Uh, dia terbang Oh, ini sambungan yang tadi guys ya Jadi tadi kan Titan Speakerman ini kabur guys Nah, lewat sini tuh Dia kabur guys ya Menggunakan jetpacknya Dan Di situ ada Titan TV Man Dia ngejar guys ya Wow, keren banget Wow Apaan tuh? Oh my mom Ini Skibidi Toilet yang baru guys Dan dia tidak memiliki mata Dan lihat telinganya guys Seperti ditancapkan panggut coy Oh my mom Skibidi Toilet cepet banget evolusinya guys ya Wow, 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 wow Ini adalah trik Cara mengalahkan Titan TV Man guys ya Oke Uh, ditoncok Uh, dia mengeluarkan Apa tuh guys Oh, memang kepalanya ditusuk Ah, ngeri banget Kocak dan lihat tuh Uh, guys ya Uh, dia meninggoy kah Oh, di dalamnya ada kameramen guys Loh, 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 loh Oh, ini kameramen ini dimakan tadi kah Oke, oke Soalnya bila tadi lihat sekilas Kameramen yang kecil-kecil ini kayak dimakan Apakah beneran? Oke Oh iya, disedot guys ya Wow, keren banget guys Dan tadi muncul sesuatu dari sini guys Ini apaan ya Kita akan coba lihat lagi Nah, disini keluar sesuatu Itu apa guys? Apakah senjata atau kamera? Kalau bila-bila lihat sekilas itu Seperti kamera CCTV gitu guys ya Mungkin sebagai penelihatannya coy Nah, cara melawan TV Man ini kan Dengan cara kita gak boleh melihat cahayanya Atau mendengarkan suaranya Yang mendengung itu guys ya Dan disini Skibidi Toilet berevolusi guys ya Dengan mencabut matanya Lalu ditutupin dengan besi dan telinganya Ih, ngeri banget cuy Ditusuk gitu ya Dan ngomong-ngomong ini tuh Lihat apaan cuy ya Lihat tuh Boom, ditabrak Dan disini ini apaan guys? Apakah ini sebuah pedang gitu? Gak mempan Saya langsung ditusuk kepalanya Ih, ngeri banget guys Oh my mom Dan dia ngomong Keren, keren, keren Dan disini kameramen keluar guys Karena telah diselamatkan sama Titan TV Man ya Oke, kita lanjut ke video berikutnya Dengan judul New Boss Titan Traffic Like Man Nah, ini dia guys ya Karakter barunya Yaitu Titan Lampu Merah guys Makin kocak aja Gitu kan Dan disini ada Titan Proyector Kocak Keren, keren, keren guys ya Disini Titan Traffic Like Man Versus All Bosses Kameramen Speaker Man TV Man guys ya Babydall disini ambil videonya Dari channel Mr. Cat Man Kalian jangan lupa untuk subscribe channelnya Dan like videonya guys ya Oke, kita mulai guys Ini dia Disini ada Titan Lampu Merah guys ya Kita sebut aja Titan Lampu Merah gitu kan Soalnya kalau kita sebut Titan Traffic Like Man Takutnya lidahnya Babydall keseleho guys ya Agak kesulitan Nyebut bahasa Inggris gitu kan Dan kalau kita lihat Sekilas tubuhnya Mirip banget Seperti Titan Speaker Man guys ya Apalagi senjatanya Ini kan senjata Dari Titan Speaker Man Oke, lampunya Bisa kedap-kedip gitu guys ya Turun naik-turun naik Seperti lampu disco coy Oke, kita lihat Lawannya kira-kira siapa guys Oh, lawan pertamanya adalah Titan Kameramen guys ya Bersiaplah kau Titan Lampu Merah Akan kupadamkan semua lampu-lampu Mungkin seperti itu Titan Kameramen ngomongnya guys ya Oke, dia pertarungan jadi Dia terbang saat di laser Sama Titan Kameramen guys ya Keren banget Saling tonjok mereka berdua Oke, kita lihat saja Siapa yang akan menang Ayo tembak dong Titan Lampu Merah Titan Lampu Merah nggak tuh Oh, tadi dia nembak guys ya Kalian denger tuh Ada suaranya Oke, tapi nggak mempan Ayo Uh, dia terbang lagi Dan bam Diinjaki tuh guys ya Pertarungannya masih berlangsung Dan sangat-sangat sengih Uh, di laser Sama Kameramen guys ya Kita lihat saja siapa Kayak Kameramen No Titan Lampu Merah ya Dia kalah guys Tidak sekuat game Bila bayangkan ya Kirain karena karakter baru Masihnya kuat gitu kan Ternyata enggak guys Dan dia nggak bisa mengeluarkan laser Dari dadanya Dan lawan selanjutnya adalah Titan Speakerman guys Oke, kita lihat saja Siapa yang akan menang Dari bodinya Mirip banget guys ya Dengan Titan Lampu Merah ini Oke, mereka bertarung Uh, dia lompat Uh, mereka berdua Sama-sama lompat guys Tadi mereka bertarung di atas ya Cuma nggak kelihatan cek Oke, saling menembak Digeser ke belakang Agar mereka nggak pelukan guys ya Bertarungnya kayak pelukan gitu guys Oke, kita lihat saja Siapa yang akan menang Dan dari postur Disini Titan Lampu Merah Lebih besar guys ya Tapi kita lihat saja Siapa yang akan menang Apakah Titan Lampu Merah Atau Titan Speakerman Lihat tuh cara bertarung Mereka sangat aneh guys ya Mereka saling menembak Saling menendang Saling menginjak Oke, pertarungannya Masih berlangsung guys Dan belum ada yang menang Kalian pilih tim mana nih guys Kalau Baby Delcee Lihatnya yang akan menang Adalah Titan Lampu Merah guys ya Soalnya dia lebih besar guys Kita lihat saja Siapa yang akan menang Oke, diinjak guys ya Dia terbang Lalu menjatuhkan diri gitu Oke Belum ada yang kalah Lama banget nih pertarungannya guys ya Epic banget mungkin ya Soalnya disini nggak kelihatan Darahnya gitu guys Ini kita nggak tahu Mana darahnya yang berkurang Ya, ya, ya Ya, ya Titan Lampu Merahnya Kalah guys Ya ampun Lemah banget nih dia Kocang Nyebelin banget Dua kali kalah Berturut-turut Wow Sekarang lawannya adalah Titan Proyektor guys Aneh banget Kocang karakternya Tapi lumayan lah guys ya Oke Pertarungannya dimulai Titan Lampu Merahnya terbang Lalu diinjak Oke Mereka saling pukul Oke Kita lihat saja Siapa yang akan menang guys Kalian komen di bawah Siapa yang bakal menang nih Eh, cuma bukel-bukkel gitu doang Disini sayangnya kita nggak bisa lihat guys ya Dari siapa yang paling banyak berkurangnya Oh, tadi ada nih guys Nah, ada disini Ya, udah meninggoy dong Titan Lampu Merahnya Kalah guys Ya, ampun Lihat tuh Kalahnya kayak letoy gitu kan Ya, ampun Oke, kita lanjut lagi guys Please lah menang Titan Lampu Merah Nah, sekarang lawannya adalah Titan TV Man guys Tapi kalau ini Titan TV Man Kenapa nggak ada cakarnya di pundaknya guys ya Ini TV Man biasa kah Tapi ada energi di dadanya guys ya Oke, kita lihat saja Siapa yang akan menang Ini dia Apa yang terjadi guys Oh, ternyata tadi Titan TV Man mengeluarkan ultinya guys ya Mengeluarkan cahaya TV-nya Oke, disini karakternya digeser Agar pertarungannya diulang lagi guys ya Soalnya lihat tuh Cara pertarungannya mereka Terlalu dekat banget gitu kan Udah kayak mau peluk-pelukan aja Oke, dia lompat Bam Diinjak guys ya Keren banget Oh, Titan TV Man mengeluarkan ultinya Dan ngomong-ngomong tadi Titan Lampu Merah jadi slow-mo gitu guys ya Jadi lambat gerakannya Oke, tapi tuh nggak mempaham bagi Titan Lampu Merah guys ya Pertarungan terus berlanjut Kita lihat Belum ada yang mau menyerah Ataupun ada tanda-tanda mau kalah guys ya Kalian gimana nih? Oh, darah dari Titan TV Man ini Tinggal 60% aja guys ya Dan Titan Lampu Merah sepertinya kalah lagi nih guys Uh, dikeluarkan ultinya Dan Titan Lampu Merah kalah lagi Bayangkan Baby udah excited banget dengan karakter ini gitu kan Ternyata karakternya nggak terlalu kuat coy Lemah banget Dan ya guys Mungkin cukup skandal episode kali ini ya Tentang pertarungan Antara Titan Lampu Merah Versus Samua bos kita Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini Jangan lupa untuk mencet tombol like-nya Comment dan di subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax